Intro Selamat datang di channel Ombuun TV News Channel yang menyajikan kisah nyata kriminal dari seluruh dunia Kali ini kami akan menyajikan sebuah kisah kriminal nyata dari India 60 tahun yang lalu ditemukan mayat seorang gadis di kereta api Tidak ada barang-barang di sekitarnya dan dia tidak membawa apapun yang dapat membantu polisi untuk menemukan pembunuhnya Menemukan pembunuh adalah masalah yang masih jauh Polisi bahkan tidak dapat menemukan informasi apapun tentang gadis itu Itu terjadi saat tidak ada ponsel, tidak ada kamera CCTV dan tidak ada banyak peralatan elektronik Gadis itu berpergian di kompartemen kelas 1 dan kereta itu berangkat dari Madras ke Mumbai dan ini adalah salah satu kota terbesar di India Cerita ini terjadi pada 16 Agustus 1964 Saat itu sebuah kereta api biasa melakukan penjalanan dari Madras ke Mumbai dan itu adalah kereta yang sangat terkenal Kereta itu akan melintas tempat bernama Dadar sebelum mencapai Mumbai Saat itu petugas kereta mengetuk pintu kompartemen Ada dua orang di kompartemen Seorang gadis dan seorang lelaki Lelaki itu telah memberitahu petugas untuk membangunkan mereka ketika mereka sampai di tempat bernama Kalian Petugas kereta berkata Jangan khawatir, aku akan membangunkanmu Tetapi petugas itu lupa dan saat dia ingat mereka itu sudah sampai di Dadar Kemudian dipikir itu baik-baik saja dan dia akan membangunkannya di sana Jadi dia pergi menuju kompartemen dan mengetuk pintu Setelah beberapa saat ketika petugas kereta itu membuka pintu dia melihat bahwa laki-laki itu tidak ada di kursinya Petugas itu mengira laki-laki itu mungkin sudah turun lebih awal Tetapi kemudian dia melihat sebuah tangan mencuat dari bagian terendah di kursi tempat tas disimpan Melihat ini dia menjadi takut dan dengan cepat membungkuk untuk melihat Dia melihat seorang gadis terbaring di sana Dia dengan cepat menariknya keluar berpikir dia tidak sadarkan diri Dia kemudian menarik tuas rem darurat kereta untuk menghentikannya dan memanggil polisi Mereka dengan cepat membawa gadis itu ke rumah sakit terdekat Di mana dokter mengatakan gadis itu sudah meninggal Mendengar itu semua orang terkejut Hal ini berarti kejadian ini akan menjadi kasus polisi Dan polisi dengan cepat tiba Kereta itu kemudian dibawa ke Mumbai dan kompartemen tubuh gadis itu ditemukan di segel Dan sekarang satu tim polisi berada di rumah sakit Sementara tim lain berada di kereta Namun tidak ada apa-apa di kompartemen kecuali pakaian yang dikenakan gadis itu dan cincin emas di tangannya Tidak ada tas milik gadis itu Juga tidak ada tas milik laki-laki Polisi bertanya-tanya Apakah pencuri itu mencuri di sini Mengapa dia meninggalkan barang beraga seperti sebuah cincin emas di jari gadis itu dan mengambilnya Polisi mencoba melepaskan cincin dari tangan gadis itu tetapi sangat ketat sehingga tidak bisa dilepas Ada huruf terukir di cincin yang merupakan huruf P Polisi mengira itu mungkin terkait dengan nama belakang gadis itu atau seseorang yang terhubung dengannya Tetapi mereka tidak memiliki informasi lain untuk mengidentifikasi siapa dia dari mana dia berasal atau apa yang dia lakukan Ketika polisi menggeledah kompartemen mereka menemukan bungkus rokok yang hancur di dekat jendela dan banyak puntung rokok berserakan di sekitar Membuat polisi percaya bahwa laki-laki dengan gadis itu adalah perokok berat yang sering berokok karena ada banyak puntung rokok di sana semua dari merk gunting Polisi sekarang hanya memiliki cincin gadis itu dan bungkus rokok Polisi memeriksa daftar reservasi untuk melihat apakah mereka dapat menuhkan lebih banyak petunjuk Ketika polisi melihat nama reservasi yang tertulis di depan kompartemen ada dua nama L kandaswami dan K kandaswami bersama dengan alamat dari Tamil Nadu Ketika polisi menghubungi polisi Tamil Nadu untuk verifikasi alamat mereka mereka menemukan bahwa alamat yang diberikan memang salah di sisi lain polisi melakukan otopsi gadis itu dan menahan tubuhnya di rumah sakit mereka menduga dari penampilan dan namanya bahwa dia berasal dari selatan Polisi Mumbai berfikir bahwa nama yang diberikan di reservasi mungkin juga palsu karena seseorang yang dapat memberikan alamat palsu juga dapat memberikan nama palsu sekarang polisi punya satu petunjuk lagi cincin gadis itu dengan huruf P terukir di atasnya polisi tidak dapat memahami bagaimana cara mendapatkan detail lengkap gadis itu dari cincin itu karena nama yang dia gunakan untuk reservasi adalah L dan dari nama laki-laki itu adalah K mereka bingung mengapa dia memakai cincin dengan huruf P di atasnya dan apa hubungan P ini dengannya polisi kemudian menerbitkan foto gadis itu di surat kabar di sekitar madras dengan harapan bahwa seseorang yang mengenalinya akan menghubungi mereka statui ini berhasil seorang dokter dari distrik Salem di negara bagian Tamil Nadu di India menghubungi polisi menulis bahwa dia mengenali gadis itu dan bahkan dia tinggal di dalam mereka dia telah hilang selama beberapa hari dan namanya adalah Papal polisi menjadi yakin bahwa nama gadis itu memang Papal karena cincin yang dia pakai ada huruf P di atasnya lalu polisi menanggapi dokter itu dan mengatakan bahwa dia harus datang dengan keluarga gadis itu untuk mengidentifikasi jelasannya dokter itu dengan biaya darinya mengirim ibu gadis itu ke Mumbai untuk dimana tubuh gadis itu berada ibu gadis itu naik kereta yang sama ke Mumbai dan setibanya di sana dia dibawa ke kamar mayat oleh polisi ketika dia melihat gadis itu dia mulai menangis karena gadis itu memang putrinya sang ibu membenarkan bahwa gadis itu adalah putrinya polisi kemudian menanyai ibu gadis itu yang mengungkapkan bahwa dia memiliki lima anak perempuan dan bahwa papal telah menikah sekitar dua tahun yang lalu semua putrinya yang lain juga menikah namun karena suami papal sering menyiksanya yang menyebabkan dia menceraikannya polisi menduga bahwa suami gadis itu mungkin bertanggung jawab atas kematiannya di sisi lain petugas kereta api yang telah melihat wajah laki-laki yang bersama gadis itu di kereta dia bisa mengidentifikasikan laki-laki itu jika dimelihatnya polisi lalu menunjukkan kepada petugas kereta api itu foto suami papal tetapi dia mengatakan bahwa laki-laki itu bukan yang bersama papal pada hari itu ibu gadis itu kemudian menyebutkan bahwa dia menduga kepala desa yang bernama Sarfans adalah pembunuhnya dia juga berhubungan dengan suaminya kemudian polisi pergi ke desa dan bertanya kepada penduduk desa tentang Sarfans penduduk desa mengatakan bahwa Sarfans ada seorang yang sangat baik dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu polisi kemudian bertanya apakah Sarfans merokok dan minum alkohol penduduk desa menjawab bahwa Sarfans tidak merokok dan tidak minum polisi menunjukkan foto Sarfans kepada petugas kereta dan bertanya apakah Sarfans pria yang terlihat bersama gadis itu petugas kereta mengatakan bahwa dia tidak bersama gadis itu saat itu sekarang polisi sangat bingung karena baik mantan suami gadis itu maupun Sarfans tidak bersamanya pada saat kejadian polisi sekarang terjebak untuk mencari tahu siapa pembunuhnya siapa yang bersama gadis itu saat itu dan mengapa dia ingin membunuhnya polisi tidak memiliki bukti atau bahkan petunjuk sedikit pun untuk mengarah mereka kepada pembunuhnya polisi membuat rencana mereka menginstruksikan tim mereka untuk mencari tahu berapa banyak pria di desa tempat gadis itu tinggal merokok merokok merah gunting tim polisi pergi ke desa dan bertanya kepada pemilik toko yang menjual rokok tentang orang-orang yang merokok merah gunting setelah mengumpulkan semua informasi mereka membuat daftar orang-orang yang merokok merah gunting beberapa dari mereka merokok gunting yang pada dasarnya adalah rokok murah polisi mulai mengunjungi masing-masing rumah orang-orang itu satu persatu dan kemudian pada awalnya polisi akan pergi ke sana dan mengumpulkan informasi tentang apa hubungan mereka dengan papal dan bagaimana mereka mengenalnya jika mereka menemukan bahwa tidak ada hubungan antara mereka dengan papal mereka akan menunjukkan foto-foto mereka kepada petugas kereta ketika petugas kereta juga mengatakan bahwa itu bukan lelaki yang saat itu berada bersama papal hingga polisi hanya punya satu orang untuk diinterogasi namun orang ini tidak ada di desa dia pergi ke suatu tempat sementara semua interogasi ini terjadi dia kembali ke desa ketika polisi menyelidiki siapa pria ini mereka menemukan bahwa namanya adalah palani suami polisi kemudian bertanya apakah pria ini merokok dan orang-orang mengatakan ya dia merokok polisi kemudian pergi ke rumahnya dan secara kebetulan suami sedang merokok ketika mereka tiba terlebih dia merokok melk rokok yang sama yang sedang diselidiki oleh polisi untuk mencari tahu siapa di desa yang merokok melk itu polisi membawanya ke dalam tahanan dan mengatakan padanya bahwa mereka perlu mengintrogasinya segera setelah membawanya ke penjara semua kebenaran terungkap mereka mengetahui pada tanggal 15 dan 16 Agustus dia tidak berada di desanya dan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui kemudian polisi menunjukkan fotonya kepada petugas kereta yang mengenalinya sebagai pria yang bersama gadis itu pada saat itu dengan semua bukti yang memberatkan polisi membawanya ke Mumbai polisi mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya menyemunyikan kemenaran dan bahwa dia harus mengakui semuanya yang telah dia lakukan ceritanya adalah ketika Papal setelah menikah suaminya mulai menyiksanya dan para lani suami yang biasanya berpergian ke madras bertemu dengannya disana mereka awalnya menjadi teman baik dan secara bertahap persahabatan mereka berubah menjadi pecintaan dan palani suami menghabiskan semuanya untuk papal barang mahal apapun yang papal minta palani suami akan membawakan semua untuknya dan sekarang setahun setelah berlalu dalam buah mereka dan selama ini papal telah menceraikan suaminya palani suami mengira papal akan menikahinya tetapi suatu hari palani suami menghadapi krisis keuangan yang parah karena dia telah menghabiskan semua tabungannya untuk papal ketika palani suami meminta uang kepada papal dia berkata dia tidak punya hal ini menyakiti palani suami tapi dia tidak menunjukkan padanya kemudian palani suami berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan kembali semua perhiasan yang telah dia berikan pada papal krisis uangannya mungkin bisa diselesaikan jadi dia membuat rencana dia mengatakan pada papal bahwa dia akan membawanya ke Mumbai papal yang suka berpergian menyetujuinya dengan senang hati palani suami menyuruhnya membawa semua perhiasannya sehingga mereka bisa memamirkannya di Mumbai papal setuju tanpa menyadari bahwa palani suami sudah berencana untuk membunuhnya palani suami mengusahkan kompatemen kelas 1 di kereta dan mereka berdua naik kereta dari madras pada tanggal 15 Agustus pada tanggal 16 mereka telah tiba di pune dan tidak ada orang lain di kompatemen mereka palani suami sudah mencampur racun di botol air dia tidak memberikan racun itu pada papal lebih awal karena dia takut staf kereta akan melangkapnya dia berencana untuk memberikannya sebelum mencapai Mumbai palani suami melakukan rencananya dia memberi botol air yang telah diberi racun pada papal dan setelah minum air kondisi papal memburuk palani suami mulai mencekiknya papal yang pada saat itu masih sadar mencoba melepaskan diri tetapi palani suami mengecangkan kecekikannya setelah beberapa saat papal meninggal palani suami menyembunyikan tubuhnya di bawah kursi tempat barang bawahan disimpan tetapi dia secara tidak sengaja membiarkan salah satu tangannya mencuat dia telah berencana untuk turun di stasiun berikutnya segera setelah memuduhnya jadi dia sedang terburu buru palani palani suami dengan cepat mengambil semua barang milik papal dari kereta tetapi dia kesulitan melepaskan cincin yang ada di jari papal stasiun berikutnya sudah dekat dan dia tidak mampu untuk melepaskan cincin itu akhirnya dia mengabaikannya ketika melakukan reservasi palani suami telah memberikan alamat dan nama palsu untuk menghindari pelacakan papal telah menyetujui ini karena dia tidak ingin siapapun tahu dia berpergian dengan pria lain setelah perceraiannya polisi akhirnya menangkap palani suami dan menyajikan semua bukti di pengadilan halai rambut palani suami ditemukan di cincin papal yang telah ditariknya saat mencoba melepaskannya rambut itu diuji dan cocok bukti tambahan palani suami membuktikan kesalahan palani suami atas pembunuhan papal dia dijatuhi hukuman seumur hidup saat itu polisi menangkap pembunuh tanpa bantuan kamera ponsel atau CCTV mereka mengerahkan segala upaya untuk menangkap pembunuhnya palani suami telah membunuh papal karena dia butuh uang kesalahan terbesar adalah kesalahan palani suami jika dia tidak mengamburkan uangnya untuk papal dia tidak akan mengalami krisis kekeuangan dan dia dengan membabi buta menghabiskan semua tabungannya dan ketika dia tidak punya apa-apa membunuhnya dalam upaya untuk mendapatkan kembali uangnya pada akhirnya dia tidak mendapatkan kembali uangnya malah dia kehilangan semua kebebasannya demikian akhir cerita kali ini semoga kalian senang dengan penyajian kami jangan lupa subscribe-nya ya sampai jumpa di kisah selanjutnya papai